Intro Bapak-bapak, ibu-ibu, para pendengar dan penonton yang berbahagia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Salim Afita Saya adalah dosen di Fakultas Psikologi Universitas Pajajaran Terima kasih sebesar-besarnya saya layangkan kepada Sekolah Pasca Sarjana Universitas Pajajaran Atas kesempatan yang diberikan pada hari ini Kali ini saya ingin mendiskusikan sebuah kondisi spesifik Yang banyak disebut dengan nama dislepsia Bagi para penggiat pendidikan dan juga orang tua yang memiliki anak sekolah Mungkin term dislepsia adalah sebuah term yang tidak asing lagi Atau setidaknya pernah mendengar tentang dislepsia Walau dislepsia ini sering dikaitkan atau disasosiasikan dengan kesulitan spesifik pada kemampuan membaca Namun dislepsia memiliki dampak di luar pendidikan Bahkan hingga ke public policy, ke politik pembuat kebijakan Mengapa demikian? Karena hal ini menimbulkan banyak pertanyaan Tidak hanya di Indonesia, di seluruh dunia, bahkan di Eropa Masih banyak pertanyaan Yang pertama misalnya Apakah dislepsia itu betul-betul ada? Apa ini cuma mitos yang dikarang oleh praktisi? Atau para pendidik yang mungkin tidak kompeten mendidik anak didiknya? Kemudian ada lagi perdebatan lainnya Misalnya apakah anak dengan dislepsia dapat diajar bersama dengan anak-anak lainnya Dalam arti kata inklusi, apakah mereka mampu untuk itu? Ataukah harus menerima special education? Tersendiri Pertanyaan lanjutannya adalah tentu jika seperti ini Apa ada potensi akademis? Adakah satu bakat? Adakah satu keunggulan dari individu-individu dengan dislepsia? Walaupun mereka jelas tidak mampu dalam membaca Which is Membaca adalah core competency Semua penelitian dalam bidang pendidikan Hampir meng-confirm Bahwa Kemampuan membaca itu Berbanding positif Atau berkorelasi positif Dengan semua kompetensi-kompetensi lainnya Termasuk matematika, science, vocabulary, dan IT bahkan Oke Nah Di pertemuan kali ini saya ingin membahas Apakah bisa kita mengkategorikan dislepsia sebagai karunia? Adakah bakat tertentu atau potensi yang dimiliki oleh individu-individu dengan dislepsia? Sebagian orang pasti setuju dengan asumsi ini Bahwa dislepsia memang memiliki keunggulan tertentu Tapi layaknya juga semua yang ada di dunia ini Ada paradoks ya Jadi pasti juga ada yang tidak setuju dengan asumsi atau hipotensi ini Oke Mengapa demikian? Hal ini bisa kita lihat dari definisi dislepsia Kita baru mendefinisikan dislepsia saja ya Sudah banyak kontradiksi Jadi ada berbagai asosiasi atau lembaga yang mengeluarkan definisi tentang dislepsia Seperti American Psychology Association Atau UK's Post Report Atau juga International Dyslexia Association Semua punya definisi sendiri Satu definisi yang menurut saya cukup komprehensif Namun juga mudah untuk dipahami Oleh teluruh masyarakat Oleh general population Adalah yang diluncurkan oleh lion, shewitz dan shewitz Siapakah lion dan dua partnernya ini Lion adalah mantan mungkin sekarang ya Mantan ketua International Dyslexia Association Sedangkan shewitz dan shewitz adalah profesor pada Universitas Yale Yang juga sering mempublikasikan riset-riset mereka tentang dislepsia Jadi tiga orang ini tidak diragukan lagi ekspektif Menurut mereka Dyslexia itu adalah neurological base Jadi punya root neurologi Jadi kita bisa melihat kesulitannya pada struktur otak intinya Yang kedua Kesulitan individu dengan dyslexia dapat dilihat juga dari struggle mereka Dalam phonological awareness Phonological awareness adalah kesadaran phonologi Apa itu nanti kita bahas Sesudah slide ini Yang ingin saya tekankan juga adalah Karena definisi-definisi dyslexia ini berbeda Maka Sampai sekarang juga Sudah ada kategori-kategori dyslexia Yang kadang-kadang tidak hanya phonological awareness Tapi untuk pertemuan kali ini kita bahas phonological awareness dulu Sesudah kita bisa mengobservasi bahwa kesulitannya adalah phonological awareness Maka Apa konsekuensinya Konsekuensinya adalah Kesulitan dalam membaca Dan juga comprehension language Karena apa? Karena tadi ya Pemahaman bahasa akan muncul Akan bertambah Akan berkembang Seiring dengan banyaknya seseorang membaca Jadi kalau Membacanya Agak kesulitannya Ada kesulitan dalam Hal membaca Maka tentu saja Domain bahasanya juga Ikut terimpak Oke Kita tadi sudah Menyatakan ada Kekurangan dalam phonological awareness Yang Bisa kita Observasi Di otak Karena disleksia ini adalah Neurological bias Apa Hal Tentu ada banyak ya Penelitian tentang Otak pada individu disleksia dan non-disleksia Tapi yang Ingin saya munculkan pada Kesempatan kali ini Hanya dua saja Yang pertama adalah Analisis fiber track Apa itu? Ya Itu adalah serat-serat otak ya Yang di Apa namanya Yang diukur gitu Pada individu dengan disleksia dan tanpa disleksia Jika Para penonton melihat ya Gambar ini Gambar otak Yang berwarna kuning adalah Fiber track pada individu tanpa disleksia Sedangkan yang berwarna biru adalah Fiber track pada individu dengan disleksia Satu hal yang perlu ditekankan di sini Adalah pada gambar ini Fiber track individu tanpa disleksia itu asimetri Jadi hemisfer kirinya Sangat tebal ya Dan banyak koneksi Antara frontal dan periatannya juga koneksinya sangat terlihat Tapi di hemisfer kanan Nah ini terfokus hanya pada satu area saja ya Tidak ada koneksi-koneksi Nah sedangkan pada individu dengan disleksia tampak lebih simetris ya Jadi hemisfer kiri dan kanannya itu tampak fibernya hampir-hampir mirip gitu ya Ketebalan dan juga koneksinya dengan bagian-bagian lain di otak Oke Nah itu satu perbedaan di struktur otak Mari kita lihat perbedaan selanjutnya Nah perbedaan selanjutnya di ini diambil dari aktifasi otak Pada saat individu tersebut melakukan tugas atau apa namanya ya Soal-soal yang dikategorisasikan sebagai rhyme pseudo word Jadi bukan hampir-hampir mirip kata-kata gitu ya Tapi tidak ada maknanya Mereka ini mirip-mirip phonological task ya Jadi soal-soal phonology biasanya ada rhyme-nya ya Ada pseudo word-nya Nah oke Apa yang terjadi atau apa yang bisa kita observasi di sini Bagian yang ditandai ya Yang diberi mark lingkaran itu adalah bagian-bagian yang aktif Pada saat individu tersebut melakukan tugas ini Nah bisa dilihat pada individu dengan disleksia Aktifasinya hanya di bagian frontal ya Sedangkan pada individu yang tidak memiliki disleksia Aktifasinya ada di tiga tempat Tapi perlu juga dilihat bahwa aktifasi pada bagian frontal pada disleksia itu lebih besar Daripada pada individu yang tidak memiliki disleksia Oke kita sekarang sudah mendiskusikan struktur otak ya Ini ada tentu ada berbagai macam result ya Di luar sana yang para peneliti sudah laporkan Mungkin jika para penonton nanti mencari juga ya Ada riset-riset lain yang akan juga meng-confirm bahwa struktur otak Antara individu dengan atau tanpa disleksia itu sangat berbeda Jadi kita bisa meng-confirm hipotesis Oke Phonological awareness Tadi kita sudah membahas struktur neurologinya ya Phonological awareness ini adalah yang dapat Satu hal yang dapat kita observasi pada anak Jadi biasanya memang yang diobservasi ini dulu ya Jadi kemampuan phonological awareness itu apa sih? Kalau saya diminta memberikan definisi bebas gitu ya Tentang phonological awareness, kesadaran phonology Maka ini adalah kemampuan untuk Mensintesis atau menganalisis bunyi Bunyi Maka bunyi atau unit terkecil dari bunyi itu dinamakan phonem Dari phonological awareness Oke Nah Pada saat kita Mengabstraksi suatu kata Anggap apel Apel Maka kita Yang memiliki kesadaran phonologi cukup baik Dapat mensintesialnya Menjadi beberapa unit terkecil Apel Ada A P Kita tidak Sedang membicarakan Alfabet ya Bukan hurufnya Tapi bunyi Ada E Ada E Nah Itu adalah komponen-komponen Phonological awareness Kita mampu membedakan itu A berbeda dengan E A berbeda dengan P Kita mampu membedakan itu Konsep untuk menganalisis ini berkembang pada usia prasekolah Nah nanti phonological awareness ini juga memiliki tipu-tipu Atau karakteristik tersendiri Ada yang dalam artian luas Ada yang dalam artian musik Pada prasekolah ini berkembang Dan kalau pada individu dewasa ya Kita yang sudah dewasa ini sudah menjadi perotomatisasi Jadi kita seorang-orang effortless ya Tidak memerlukan effort lagi untuk menganalisis Tapi buat anak-anak ini satu yang challenging Maka anak-anak prasekolah itu sangat senang Bernyanyi yang ada rai Puisi-puisi Mereka senang melakukan permainan-permainan bahasa Nah satu hal yang relevan untuk membaca adalah Mengenal bunyi itu Mengenal phonen itu secara detail memahaminya Dan juga bisa melakukan adaptasi misalnya ya Dari kata apel Bagaimana jika E dihilangkan pada kata apel Kita akan bilang ya apa Nah itu sangat mudah ya Bagaimana jika bunyi A pada kata apel Diganti menjadi I Kita juga akan sangat mudah mengatakan detail Kenapa? Karena kemampuan phonologi ini Kesadaran phonologi ini Pada orang dewasa Sudah terlatih ya Sudah terotomatisasi Nah tapi disinilah core permasalahan pada individu dengan integrasi Kemampuan untuk mengupat atik bumi pada bahasa ya Menganalisis dan mengenalisis Oke Kita sudah berdiskusi tentang phonologi Jadi mungkin kita perlu membicarakan juga Bagaimana phonologi atau proses sintesis bunyi ini terjadi pada diri kita Informasi-informasi auditif termasuk bunyi bahasa ini ya Tentu melibatkan indera pendengar dan juga orang Ada satu sistem juga selain itu ada satu sistem kognitif juga yang diberi nama working memory Nah sistem inilah yang diasumsikan atau saat ini sudah terbukti secara empiris ya Menganalisis bunyi dan membuatnya bermakna Jadi bunyi tadi yang sudah masuk di analisis otak Working memory itu bagian phonologi Ke loop ya bagian verbalnya Karena non-verbalnya visual itu ada lagi ya Yang bertugas untuk menganalisis informasi-informasi Dan prosesnya tentu sangat cepat ya Working memory itu juga per millisecond Jadi proses-prosesnya itu ada ya Kita memang yang selama ini sudah terotomatisasi Take it for granted ya Tapi pada individu terutama anak Ini prosesnya masih berjalan Nah terbayang ya pada individu dengan dyslexia Terutama dengan kemampuan phonologi yang kurang Proses ini akan menjadi peranggap Oke Oke Apa sih Perbeda apa Namanya kita sudah mempelajari bunyi ya Tapi dyslexia itu kan bukan tentang bunyi Dyslexia itu tentang membaca Apa sih hubungannya dengan membaca Membaca itu bisa dikategorikan Atau saya berpendapat membaca itu adalah Menghubungkan bunyi dan simbol tertulis Jadi bunyi bahasa itu kita hubungkan dengan simbol-simbol tertentu Simbol-simbol tertentu itu dinamakan grafem Kalau tadi fonem bunyi-unyi bunyi yang terkecil Nah grafem itu proses membaca itu adalah Menghubungkan fonem dan grafem Atau grafem dan fonem ya Jadi kita melihat sesuatu secara visual gitu ya Kata D-O-G Dok Nah kita melihat itu Kemudian kita merepresentasinya ya Balik ke working memory tadi Simulus tadi ya Simulus auditif Nah itu Kita analisis di dalam working memory Kemudian Oh itu adalah D-O-G Nah Pada individu-individu dengan dyslexia Karena tadi ya Bisa jadi fonological awareness Yang bermasalah ya Dia tidak bisa mengabstraksi bunyi Jadi bagaimana mungkin dia bisa melihat simbol Lalu di decodingnya Tidak bisa Karena yang kita decode adalah simbol dan bunyi Kalau permasalahnya adalah Maka decodingnya juga Signifikan dengan bakat-bakat tertentu Karena Banyak yang menyatakan seperti itu Mari kita lihat ya Kenapa Apa namanya Ada yang menyatakan bahwa dyslexia adalah Karunia gitu ya bahkan Pertama kita lihat dari Ron Davis Ron Davis Ron Davis ini adalah seorang dyslexic Yang mengeluarkan sebuah buku pada tahun 1994 Yang berjudul The Gift of Dictria Jadi Sebenarnya judul ini diinspirasi oleh buku beliau ya Ron Davis telah Dia sendiri dyslexia Tapi dia mengembangkan satu metode Untuk intertensi dyslexia Masih ada sekarang ya Dan pada saat mengeluarkan bukunya Beliau telah menangani lebih dari seribu klien Jadi ekspertis beliau juga tidak bisa diragukan Hanya saja ya Beliau memiliki pandangan yang sangat positif Extremely positive ya Tentang dyslexia dan Karena itu sering menuai kritik Ya Nah apa saja sih yang beliau katakan Tentang dyslexia Pertama Dyslexia itu A gift Itu adalah karunia Ya Kenapa Karena Menurut Menurut Pengalaman beliau Dyslexia itu Dihubungkan dengan Terasa ingin tahu yang besar Kreatifitas Intuisi Ya Inventif Ya Jadi dia juga bisa berpikir Atau memiliki keunikan dalam mekanisme kognitifnya Yaitu Apabila sudah Belajar sesuatu Apalagi secara eksperimen Ya Ini ada bau bau Montessori nya juga ya Panca indra Panca indra nya ikut Apa Ikut belajar Nah Orang-orang dengan dyslexia biasanya memiliki pemahaman yang sangat dalam Tentang topik tersebut Bahkan mereka bisa memberikan solusi berdasarkan intuisi Ya Tanpa perlu Menstrukturkan teori dan sebagainya Jadi berdasarkan intuisi Ini menurut pengalaman Ron Davis Ya Beliau juga menyatakan Banyak orang-orang yang sangat pintar Tapi mereka tidak bisa membaca Ya Nah Ada kecenderungan di situ Menurut Ron Davis Tapi Ron Davis memang seorang yang sangat paham tentang dyslexia Beliau adalah praktisi Mari kita lihat seorang Malcolm Gladwell ya Beliau ini bukan psikolog ya Beliau adalah penulis 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 Clarice sih ya Tapi Hal ini membuat Kita menyadari gitu ya Bahwa term dyslexia ini tidak hanya konsumsi bagi para praktisi Ataupun ilmuwan-ilmuwan bidang tertentu Tapi juga seluruh masyarakat ya Nah Jadi dalam bukunya Di 2013 Davis & Goliath itu Gladwell Menuliskan tentang dyslexia di satu chapter sendiri ya Nah Dia bahkan menyatakan bahwa dyslexia itu adalah Desirable difficulty Jadi kesulitan yang sebenarnya kita menginginkannya gitu Kenapa sih kita menginginkan kesulitan ini Karena menurut beliau Ada manfaat dari karyabilitas di masyarakat Terutama kita memerlukan individu-individu kuat yang bangkit dari kesulitan Nah Individu-individu yang seperti ini diakini Gladwell bisa memberikan kontribusi yang sangat banyak Atau cukup relevan untuk masyarakat Begitu Beliau juga memberikan bukti empiris Sebuah survei dari Julie Logan tahun 2009 Bahwa profesor ini membuat survei pada entertainer Dan 35% dari entertainer ini adalah dyslexia Oke Jadi ada juga overrepresentation dari mahasiswa-mahasiswa di prodi-prodi tertentu ya Di desain Di sekolah-sekolah kreativitas Sekolah-sekolah kreator Dan seterusnya Jadi ini memunculkan hipotesis-hipotesis bahwa Dislexia itu berhubungan dengan kemampuan tertentu Terutama ya kemampuan-kemampuan visual dan juga kreativitas Oke Baik Kita lihat ya Apakah memang hanya dua itu ya Kemampuan-kemampuan dari anak dyslexia atau individu dengan dyslexia Kita lihat sebagian kecil dari individu-individu tersohor ya ternama yang juga memiliki dyslexia Yang pertama itu adalah Cher ya Dia tidak lulus sekolah Muhammad Ali juga sama ya Tapi kita semua mengenal duanya Leonardo da Vinci Memiliki presisi yang sangat detail pada tulisan-tulisannya Terkenal karyanya di seluruh museum tersohor di dunia Tapi kita dilihat ya tulisan tangannya cukup aneh ya Penuh dengan mirroring-mirroring tadi Selanjutnya Wofi Goldberg ya Juga adalah seorang dyslexic yang dibully ya Waktu beliau di sekolah Nah ini Juga merupakan Apa namanya ya Peringatan mungkin pelajaran ya Bahwa Kemampuan membaca itu ada intervensinya Ya Tapi kata-kata yang sudah masuk Nah itu agak sulit penyembuhannya ya Self-esteem Frustrasi Stress ya Oke Hal yang sama dialami juga oleh Albert Einstein ya Bahkan beliau menyatakan bahwa Mekanisme Kata itu tidak ada di dalam mekanisme pemikirannya dia Kalau dia punya ide Dia mungkin akan menuangkannya dalam tulisan atau mungkin juga tidak Ya Dia memiliki kesulitan dalam berkomunikasi secara tulisan Dan Dulu Gurunya menyatakan bahwa Gak mungkin anak ini akan menjadi seseorang Ya Tapi Kita seluruh dunia tahu ya Siapa Albert Einstein Jadi Disleksia Tidak mampu membaca Tapi memiliki Pemahaman konseptual yang sangat baik Di bidangnya Agatha Christie Bahkan penulis novel Ya Dia juga kesulit untuk mengejar Tapi Terbayang ya Pada saat saya mengetahui bahwa Agatha Christie Adalah seorang disleksia Bagaimana perjuangan beliau ya Untuk menciptakan sebuah buku Bahkan kita yang tidak disleksia saja Agak kesulitan ya Untuk menerbitkan sebuah buku Beliau memiliki beberapa buku yang sangat terkenal di dunia Oke Ini Ini inspirasi ya Orang-orang yang menginspirasi Yang juga memiliki kesulitan dalam membaik Tadi kita Menyatakan Atau ada hipotesis ya Bahwa individu dengan disleksia itu memiliki kekuatan di bidang visual Visual spesial Tepatnya Dan juga kreatifitas Kita bahas dua ini saja Apakah benar? Nah Berdasarkan penelitian Ada konfirmasi ya Di konfirm sebenarnya Tapi hanya pada populasi laki-laki Jadi laki-laki dengan disleksia itu sangat signifikan kemampuan visual spesialnya Tapi ini tidak bisa digeneralisasi sayangnya Nah Penelitian-penelitian berikutnya Apa namanya Menyatakan bahwa Tidak semua visual spesial Etas Tapi hanya tertentu Misalnya Impossible figure Ini ya Ini adalah impossible figure Individu dengan disleksia memiliki Kemampuan respon time yang lebih cepat Dalam Apa Tugas ini Juga individu dengan disleksia Memiliki Apa namanya Kemampuan atau skor lebih tinggi Dalam tugas-tugas Pattern Apa Merengkonstruksi pattern Atau mendesain sesuatu Tapi tidak Jika menggunakan PR Nah Jadi Kesimpulannya Ada Kecenderungan Potensi tinggi Atau Relatif tinggi Pada individu disleksia Dalam environment tertentu Pseudo environment Mereka menyatakan Jadi Tidak bisa kita pukul rata Disleksia pasti visual spesialnya Bagus Nah Ada yang menyatakan seperti itu Tidak konsisten Studinya Hasilnya Ada juga yang tidak Tapi Yang dua ini Rata-rata Agak confirm Apa Mostly Oke Kita lihat creativity Creativity itu adalah Sensitivitas Sensitivitas seseorang Kalau katanya Torrance Sensitivitas seseorang Terhadap masalah yang tadi Lalu Mencari solusinya Dan mengkomunikasi Tidak Ya Kita lihat Apa namanya Da Vinci ya Ini Mona Lisa ya Nah Precise ya Jadi dia sangat Pada zaman itu Dia sudah menghasilkan karya seperti ini Dan dipajang di 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 Paris Jadi Asumsinya adalah Tadi kita ingat struktur otak Ada kompensasi Ada hipotesis kompensasi Kalau misalnya Hemisfer kiri dari Disleksia Bermasalah Dalam tanda kutip Pastilah Hemisfer sebelah kanannya Akan mengkompensasi Hipotesis ini dibantah dengan hipotesis lainnya Ini bantah-bantahan dalam sains Namanya Facilitation Hipotesis Jadi Gak mungkin Orang kreatif Tapi dia gak bisa membaca Karena dari membaca itulah terbuka pikirannya Nah Hasil penelitian sayangnya juga Tidak konsisten Bahkan Satu meta-analisis itu menyatakan Tidak ada Signifikansinya Jadi Memang ada sedikit kecenderungan Tapi tidak signifikan Jadi Lagi-lagi Terbantahkan Kreatifitas Iya Dalam bidang tertentu Tidak secara general Tapi Satu hal yang perlu kita tekankan Adalah Apa namanya Terlepas Apapun itu Kita Sebaiknya memang Menerapkan positive psychology Karena bagaimanapun Kalau Self-esteem Stress Dan frustrasi Ini Menjadi Permasalahan Maka Individu-individu Dengan dyslexia ini Akan memiliki Permasalahan yang Lebih kompleks Daripada Hanya tidak Tidak bisa membaca dengan baik Gitu ya Yang kedua Intervention Kita Dari informasi-informasi ini Mungkin Mungkin kita bisa sedikit Aware Jangan Sampai Intervensi-intervensi Yang kita lakukan Untuk anak dyslexia Bahkan Bisa membunuh Bakat yang Mereka Mungkin meliki Tadi Konsistensi dalam studi Ya ada yang menemukan Ada yang tidak Jadi Memang ini masih Perdebatan Jadi Jangan sampai Kita bilang Kamu tidak Boleh menggambar Sebelum Mengeja Pelajaran Mengeja Selesai Nah Hal-hal yang ini Menurut Ron Davis Yang biasanya Yang kita lakukan Yang bisa membunuh Membunuh Gif Itu tadi Dan yang terakhir Yang menurut saya Paling Paling Krusial Adalah Setiap Individu itu Apalagi kita yang di Indonesia Memiliki Hak Hak Untuk Mendapatkan Edukasi yang baik Ya Quality High Quality of Education Itu juga Masuk SDGs Ya Jadi Terlepas dari Perdebatan Special Education Atau Inklusi Atau Perdebatan Apakah mereka Punya potensi Gitu ya Bagaimana kita Mengembangkan itu Dan seterusnya Dan seterusnya Kita harus yakin Bahwa setiap individu Itu diciptakan Dengan potensi sendiri Nah Pendidikan harusnya Mulai dari itu ya Setiap orang Memiliki kemampuan Untuk belajar Yang memang harus kita Pahami adalah Jangan sampai Kita meminta Burung Untuk bernapas dalam air Dan ikan Untuk berenang Ya Jadi Tidak mungkin Kita memaksakan Semua orang harus Baik dalam Matematika Semua orang harus Baik Dalam Membaca Tidak Tidak bisa dipaksakan Seperti itu Dan itulah tugasnya Pendidik ya Untuk Mengenali hal itu Dimana bakatnya Dan untuk menembangkannya Oke Saya ingin Mengakhiri sesi kali ini Dengan Sebuah not Yang mungkin bisa kita pikirkan Bersama Bahwa setiap anak itu Memiliki bakat Pertanyaannya adalah Apakah Sang anak cukup beruntung Untuk memiliki Orang-orang sekitar Yang bersedia Membantunya Memiliki bakat tersebut Atau tidak Karena diskreksia Atau bukan Berbakat Atau tidak Setiap individu Unik Dan berharga Demikian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati